Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat setelah simo dimanapun anda berada Semoga rahmat serta karunia Selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Disini saya Bang Simo kembali akan mengejasakan Salah satu ilmu mahabah pemikat yang saya dapatkan dari guru saya orang bulian Ada satu pengetahuan ilmu pemikat lawan jenis Yang cukup ampuh sekali Yang akan saya ijasakan ini Sifat dari ilmu pemikat ini Itu setiap ada orang yang berusaha mencabut ilmu ini Ataupun mengobati Maka disitu cintanya otomatis akan tumbuh kembali Walaupun dicabut Jadi ini merupakan ilmu yang jarang sekali orang mengenalnya Mengetahui apalagi sampai membahasnya Ilmu pemikat bulu Cintanya itu akan tumbuh kembali Seperti bulu Jadi bulu yang ada di tubuh manusia ini Ataupun bulu yang lainnya Disitu diibarkan seperti cinta Ketika dicabut Maka disitu akan tumbuh kembali Dan salah satu ilmu pemikat ini Memang minim sekali Orang itu mempraktikannya Padahal dengan satu ilmu ini saja Maka setiap Anda Menggunakan ilmu ini Kepada target tujuan Anda Yang terkena secara otomatis Ketika ilmu ataupun cintanya tercabut oleh orang lain Maka secara otomatis Dia itu akan tumbuh lagi Cintanya kepada Anda Cukup unik sekali Ilmu ini memakai kajian Yang namanya bulu Baiklah tanpa panjang lebar Saya juga akan ijazakan ini Kepada sahabat sederuku semanya Yang saya dapatkan dari guru saya Dan sebelum saya ijazakan Seperti biasa Alangkah baiknya Alangkah abdulnya Bagi kawanku Sahabatku Sederuku Yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini Baiklah terima kasih Langsung saja Untuk ijazah ilmunya Terlebih dahulu Di sini saya akan Tuliskan Doa amalan Semula jadi bulunya Dan yang saya dapatkan Dari guru saya Adalah sebagai berikut Doanya terlebih dahulu Anda hafalkan Sampai di situ Anda hafal Di luar kepala Anda Ketika Anda sudah Menghafalnya Karena doanya cukup pendek Di situ Anda boleh Mulai Untuk menyeru Energi keramat bulu Untuk pemikat Lawan jenis Yang saudara Niatkan Tata caranya Adalah Sebagai berikut Di sini Anda Mengamalkan Menggunakan Ilmu ini Saya sarankan Untuk Di waktu Malam hari Dan ketika Anda Mulai Membaca doanya Anda Mulai Merasakan Setiap bulu Yang ada Di batang Tubuh Anda Ingat Bulu itu Sangat sensitif Sekali Dan bisa Menerima Energi-energi Gaib Energi-energi Pemikat Oleh siapapun Ingat Di sini Setiap bulu Ada pori-porinya Dan pori-pori ini Adalah Jelur Masuknya Setiap ilmu Supernatural Jenis apapun Itu Masuknya Lewat sini Karena memang Ilmu Supernatural Itu Menggunakan Pelontar Ilmunya Itu adalah Energi Energi Jadi di situ Ketika Anda Mulai Menggunakan Ilmu ini Secara Otomatis Untuk Menggunakan Energi Ilmunya Ilmu Pemikatnya Maka di situ Anda Wajib Hukumnya Untuk Merasakan Setiap Bulu Ataupun Rambut Yang ada Di sekucur Tubuh Anda Rasakan Dengan Seksama Ketika Anda Mulai Merasakan Ada Desiran Angin Halus Di Tubuh Anda Baik Di tangan Di kaki Ataupun Dimanapun Misalnya di sini Seringnya juga Di kepala ini Maka Di situ Artinya Anda Sudah Siap Untuk Memasukkan Ilmu Pemikat Anda Kepada Target Tujuannya Yaitu Dengan Anda Cukup Menyebut Namanya Ataupun Membayangkan Orangnya Atau Di situ Anda Boleh dengan Menatap Fotonya Ada Tiga Cara Dan Ketika Pengamalan Ilmu Ini Untuk Bisa Merasakan Itu Setiap Orang Berbeda Beda Jadi Mulai Siap Menggunakannya Itu Setiap Orang Berbeda Beda Ada Yang 15 Menit Ada Yang Sampai 30 Menit Ada Yang Sampai Satu Jam Dan Yang Paling Bebel Yang Paling Lama Tingkat Merasakannya Itu Bisa Mencapai Tiga Jam Lamanya Namun Usaha Ini Itu Ketika Berhasil Saat Luar Biasa Sekali Setiap Cintanya Itu Mulai Pudar Maka Akan Tumbuh Lagi Seperti Bulu Yang Tercabut Dan Tumbuh Kembali Ilmu Ini Saya Dapatkan Dari Guru Saya Orang Punyan Dan Ilmu Yang Jarang Dibahas Oleh Orang Sehingga Saya Berpesan Kepada Sahabat Sedul Kesemanya Agar Menggunakan Pengetahuan Ini Sebaik Mungkin Disitu Saya Sudah Jelaskan Mengenai Kajian Asal Ilmunya Silahkan Dipraktekan Mudah-mudahan Pengetahuan Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Kusmanya Gunakan Sebaik Mungkin Jangan Gunakan Untuk Hal-hal Yang Negatif Itu Pesan Saya Namun Disitu Saya Tidak Bisa Melarang Setiap Orang Ketika Dia Menggunakan Ilmu Ini Untuk Hal-hal Yang Karena Apa Daya Upaya Saya Sehingga Saya Mampu Untuk Menahan Seseorang Agar Tetap Menggunakan Ilmu Ini Di Jalan Yang Baik Jadi Seperti Itu Ijazah Bersetak Ilmunya Dan Jika Ada Pertanyaan Dari Kawan Sahabat Kusmanya Silahkan Tinggalkan Komentar Dari Saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh